Senin pagi digelar seleksi berbasis komputer asista tes atau CAT calon anggota bawah selu Provinsi Bengkulu. Dari 25 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi CAT, di UPT BKN Bengkulu, 2 peserta diantaranya tidak hadir. Dijelaskan Ketua Timsel Anggota Bawah Selu Provinsi Bengkulu, Elfah Milubis, 1 orang calon anggota bawah selu Provinsi Bengkulu atas nama Alpin Samsen yang tidak hadir, disebabkan sudah lulus seleksi komisioner KPU Provinsi Bengkulu. Sedangkan 1 lagi atas nama Ratim Nuh tidak hadir tanpa keterangan. Ini 25 orang yang hadir, ada 2 orang yang pertama atas nama Pak Alpin Samsen, karena yang persekutan lulus apa itu di KPU Provinsi, sehingga tidak mengikuti proses seleksi untuk selanjutnya. Dan yang satu lagi atas nama Pak Ratim Nuh yang tidak hadir dalam tes CAT. Jadi yang ikut tes CAT tadi 25 orang. Sementara itu, Halid Saifullah, salah seorang peserta yang merupakan inkamban anggota bawah selu Provinsi, mengatakan, tidak ada kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tes. Yang kami alami sebagai peserta, Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala, baik itu teknis dan non-teknis. Kami peserta terfasilitas dengan baik, dan hampir kami seluruh peserta tidak ada kendala dalam persiapan CAT dari awal tadi, dari yang 8 pagi sampai berakhirnya CAT. Selanjutnya, jika tidak ada perubahan, timsel anggota bawah selu Provinsi Bengkulu akan melakukan tahapan tes psikologi calon anggota bawah selu Provinsi pada 24 dan 25 Mei di Adiva Hotel. Berikut calon anggota bawah selu Provinsi yang ikut seleksi CAT. Dan berikut calon anggota bawah selu Provinsi yang tidak hadir. Hadrian M. Yusuf, RBTV melaporkan Selamat menikmati! Selamat menikmati!